Halo teman-teman, balik lagi di channel gue SORISY, kita lanjut dari Captain Tsubasa Zero Oke, kali ini gue akan bahas mengenai fitur-fiturnya dari game ini ya guys Karena kemarin ini temen gue banyak yang main juga ternyata dan minta gue ajarin Jadi gue bikin videonya aja sekalian ya, jadi kita bikin guide untuk pemula yang baru main ya guys Oke, jadi game ini game sepak bola, game gacha ya Jadi kalian kalau mau dapetin pemain dan skill itu kalian mesti gacha guys Gacha yang namanya transfer disini ya, ini yang transfer disini guys Nah, ini dia nih Kalau mau dapetin skill sama karakter yang GGGG, kalian harus gacha guys Jadi kalian mesti rajin main ya, rajin event, rajin daily Rajin abisin story-story sama event segala macam nanti kalian akan dapet gamesnya banyak ya Ini kayak bola warna ini nih, warna rainbow ya Ini adalah buat gacha-nya Ini yang gambar sepatu di atas kanan itu adalah stamina ya, energi kalian ya Kalau udah 0 kalian gak bisa main main story atau apa-apa lagi guys Oke, yang warna emas di atas ini adalah gold coin Buat naikin karakter level guys Nah, di paling atas kiri Ini nick-nya kita Ada title-nya di atas ya Ada avatar bisa diganti, kalian change aja begini Ya, seperti itu Oke, apalagi mission ya Seperti biasanya ya, semua game-game HP itu ada daily mission Ada weekly mission, ada player mission, cumulative for limit time Pokoknya ada misi-misi ya guys Jadi kalian mesti, tiap hari mesti daily mission, tiap minggu mesti weekly mission ya Biar kalian dapet gamesnya banyak ya guys Banyak hadiahnya juga Oke, setelah itu ada shop Shop ini untuk beli games ya Beli games Mahal banget gamesnya buat gacha guys Aduh ampun Ini exchange, jadi kalian kalau udah main Ini kalian bisa exchange macam-macam Jadi ini kalian kalau mau training, naikin rank karakter Gua pakai begini-beginian nih Training-trainingnya nih Ada skip ticket juga untuk ngelewatin story atau event Ini banyak banget nih guys, kalian untuk tukernya ya Ada yang regular, ini pakai gold coin Ada yang pakai badge Ini badge medal Kalau kalian gacha dapet badge medal Ini kalian bisa tukerin langsung badge karakter-karakter guys Buat naikin bintang Ada rainbow Ini dari leak ya Dari leak ya Buat leak itu kayak apa ya Kayak PPP gitu ya Leak, misalnya memang leak guys Leak gue Macem-macem disini kalian bisa tuker Macem-macem Selain itu ada item list, ini tas kalian ya Kalian ada apa aja disini tuh guys Training item kalian Ada badge, exchange item Roberta notebook ya Ada nih Nah oke Abis itu kita akan bahas player ya Disini ada dua Player sama skill guys Pertama kita bahas player dulu ya Ini player-player hasil dari gacha Hasil dari gacha ini semua ada FW, MF, DF, sama GK Middle field, forward, sama defender, sama goalkeeper Oke Disini yang Mau gue bahas adalah Ini dulu deh ya Ken Wakatsimatsu Disini levelnya masih level 1 Ya masih level 1 Kalian kalau mau naikin level Kalian klik aja enchantment disini Kalian tekan terus Dia bakal naik level Kalau kalian mau langsung level 60 Langsung level 60 ya Kalian klik yang max enchantment Langsung level 60 Kalian gold coinnya musti cukup ya Oke disini coba kita naikin sampai level 30 ya Tuts, 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 tuts 30 sudah lumayan GG lah Setengahnya ya Hehehe Makasih Matsu Kamu 30 aja ya Karena gue gak tau mau naikin tapi atau tidak Oke training Nah disini mau naikin training range ya guys Jadi dia bakal statnya bakal nambah Semua nih kalau kalian klik detail Ini ada statnya ya Offense, Defense, Kick, Speed, Teknik sama Stamina Oke coba kita naikin ya Auto Training Nah pakai begini-begini nih guys Kalian kalau ngelesain story Itu dapat ini ya Barang-barang buat training guys Cus Oke Training rank up Oke ranknya udah rank 2 Karena udah rank 2 Jadi kalian Disini skillnya Dia masukin 2 skill Untuk evolution itu kalian naikin bintang ya Disini mentoknya bintangnya 5 guys Kalau kalian dapet bintang 2 berarti SR Kalau dapet karakter bintang 3 berarti SSR Karakternya GG banget kalau yang bintang 3 ya Kalau langsung dapet SSR ya Bintang 3 Kayak disini naikin bintang Naikin ability-nya juga nih jadi naik nih Ini perlu batch ya Batch-nya disini perlu 30 Untuk ke bintang 3 Dapet batch-nya dari mana Selain dari gacha ya Selain dari gacha Dapet dari sini nih guys Paling kanan ada ya Batch match Nah Nah dari sini nih Ini challenge 9 berarti kalian bisa 9 kali Kalau challenge 3 berarti kalian bisa 3 kali gitu ya Ini macam-macam Sini kalian bisa Bisa nge-challenge ya Dapetin batch-nya Kali selesain tempatnya Dapetnya cuma 1 guys Jadi kalian musti bersabar-sabar ya Kalau mau naikin bintang Jadi kayak gitu caranya Oke Lanjut lanjut Skill Nah Untuk kalian kalau baru gacha Dapet skill utama Ini yang paling atas nih skill utamanya Cuman skill utamanya udah gue copot guys Udah gue pindahin Oke ini dapet skill Kalau kalian udah rank 2 Bisa kebuka langsung 2 ya skill-nya ya Oke Skill Kalian bisa masukin skill 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 Kenapa gak ada skill Contoh ya Gue masukin driving catch Nah Ini skill ada bintangnya juga Jadi kita bisa naikin skill juga guys Ada power-nya juga dari skill Ini skill power-nya 1300 Kalau yang bagus itu di atas 1800 ya Baru skill-nya itu baru bagus guys Oke disini yang kebawah ada catching only Berarti kalian cuma bisa masukin skill catch doang nih guys Coba ya Triangle kick catch Instant reaction catch Wow Coba yang ini nah Masukin Skillnya gak bakal si Matsu Triangle kick catch Ini juga bisa diganti sih Kalian mau masukin skill apa juga bisa Kalau gak salah kalian ada skill-nya ya Gitu loh Oke Selain player ini ada support juga Support ini buat naikin stat guys Buat naikin stat ya kalau gak salah ya Coba kita auto ikip ada gak ya Oh gak bisa nih kayaknya Aduh gue pake semua lagi Ada defense up Ada speed up Teknik up Kick up Terserah ya kalian misalnya Jagoan kalian itu Skillnya GG-nya Kalau misalnya Tekniknya tinggi Berarti kalian masukin yang teknik up Ada yang jago nge-shot Berarti masukinnya apa Kick up mungkin ya Jadi Support ini 2 nih Terserah kalian bisa masukin apa nih Support powernya bakal nambah Oke jadi ini untuk player-nya Cara naikinnya Maksimal level 60 ya guys Untuk training juga nih Buat naikin rank Gue gak tau sama rank berapa nih Gue udah ada yang Amei rank 4 sih Cuma gue gak tau bisa naikin lagi Apa gak ya Kalau gak salah sih Ini udah rank berapa nih Udah rank 4 tuh guys Bisa naikin lagi gak nih Oh masih bisa tuh naikin lagi tuh Sampai rank 5 kali ya Coba tes aja kali ya Cus Wow Udah rank 4 ke rank 5 Butuhnya pake Ini yang rainbow-rainbow ya Training badge Ini-ini Itemnya Oh gila next block Wow 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 GG cuy Wow Oke Mentok ternyata guys Ya Mentok Ternyata pas udah kalian Udah rank 4 Kalian naikin lagi Udah mentok tuh guys Udah rainbow semua ini ya Udah mentok ternyata Oke jadi ini untuk player-nya Ya Enchant player kayak gitu guys Sekarang kita ngeliat ke skill Nah skill juga bisa kita naikin nih Ya Ada upgrade evolve Limit break sama sell Kalau sell jual ya Udah pasti Kalau kalian jual Dapat Cut medal Oke kita upgrade dulu ya Kita ambil contoh Skill ini ada yang Bagus sama yang jelek guys Kalau skill yang bagus banget Itu belahangnya Tentukan EX ya E EX Kalau yang Nggak ada EX-nya Berarti itu skill-nya biasa Kalau ada EX-nya Biasa skill power-nya lebih gede guys Padahal skill-nya sama ya Tapi lebih GG Coba subasa gue ya Ini subasa gue udah gue naikin Sampai level 16 Kita naikin lagi ya Nah materialnya bisa pake ini Cuma jangan kalian pake materialnya Di bawah nih Nah pake begini-begini ya nih guys Sampai level 20 lah ya Montok di level 30 Oke Level 20 Ini subasa gue skill-nya GG guys Karena dia ada EX-nya nih ya Overhead kick EX Wow Skill power-nya 2463 Lumayan ya Oke Mana lagi nih Udah jadi tuh naikin Levelnya Sekarang evolve Oke Evolve ini Contoh galvan gue ya Argentine power defense Kita mau evolve Itu mesti pake skill yang sama tuh guys Ya karena gue ada skill sama Kita masukin Yang tadinya mentok di level 20 Bakal naik ke Mentoknya di level 30 guys ya Skill 1 dari 2 Jadi skill 1 dari 3 Wow Jadi makin GG lagi Wow Keren Ini galvan kayaknya mau gue naikin nih Oke Tuh jadi mentok ke level 30 skill-nya ya Keren 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 Soalnya dia Argentine power defense Skill powernya 1700 guys Itu lumayan tinggi sih Jadi kayaknya galvan bakal gue naikin nanti Oke Selain evolve Ada lagi limit break Oh Limit break Coba tes ya Gue belum pernah coba nih guys Overhead kick EX ya Coba ya Gue limit break Bisa gak sih Oh bisa 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 Oke Ini skill detail Super shot Learn through imitation Higher technique level result in higher skill power on activation Jadi kalau tekniknya Tsubasa gue tinggi Status tekniknya Berarti Powernya makin tinggi lagi nanti guys Pas ada lagi nembaknya ya Ini skill ability-nya none Kalau kalian naikin terus nih Kalau gak salah Kalau naikin terus sampe mentok di level 10 nih Bakal keluar namanya skill ability guys Wow GG gak tuh Skill power plus 12500 Gila Boost post multiplier skill power by 12500 during a matchup for player that feature the SP attribute SP tuh speed ya Wah Gila sadis gak tuh Oke Kita naikin yang pertama dulu nih Kita limit break Nanti item-itemnya gue kasih tau ya Dapet dari mana aja ya guys Wow 1 2 2 ya Lanjut ya guys 2 Boom 2 belum ada skill ability-nya Kita terusin ya Oh limit break require Kurang ya Oh Skillnya Jadi ini ada requirement ya guys Jadi kalian kalau Setiap naikin ini Itu ada requirement-nya nih Sampai di 10 Itu requirement-nya skill level musti 5 Ya Bintang musti 5 Card-nya musti level 100 guys Gila Oke Jadi gue untuk ke 3 Itu gue perlu Bintang-nya udah 3 nih Card level udah 20 Ya Skill level musti 2 Oke Waduh Berat ya Skill level-nya musti 2 guys Eh sudah lah ya Nanti saja lah ya Oke jadi itu limit break Kalau sell ngejual ya Oke jadi mainnya gampang guys Kalian cuma ngatur formasi aja Dan dia bakal jalan sendiri otomatis Kalian cuma ngatur strategi sama Ngatur miracle shot ya Kayak combo-combo gitu Biar power kalian makin tinggi pas lagi nge-shot guys Oke ini formatinya Kalian bisa auto-build Dia langsung otomatis dari sistem ya Ngatur formatinya paling bagus buat tim kalian Ada formation juga Bisa ngatur-ngatur formasi Bisa change kicker juga Siapa yang mau Penalty atau segala macem Gitu-gitu-gitu ya Nah kayak gini kan gue Free kick-nya Tsubasa Penalty Tsubasa Counter kick Tsubasa Salah ya Counter kick harusnya Misaki nih Harusnya Misaki nih guys Nanti gue ganti Oke ini kehalangan Webcam gue Jadi di paling bawah kiri ada tulisan Power Teknik sama SP Speed ya Power itu warna merah Power itu ngalahin Team atau orang yang Teknik atau yang ijo ya guys Nah teknik yang ijo itu ngalahin orang atau tim yang SP Speed Biru Sedangkan speed biru itu ngalahin orang atau tim yang Power atau merah ya guys Jadi begitu ya Jadi gitu Kalau untuk awal-awal sih Kalian campur aduk aja Ini gue satu tim ini ada warna-warni nih Tsubasa biru Misaki biru Ada Bias Warna merah Mitsugi Ijo Wakabayashi merah Jadi gue belum bisa tentuin gue mau tim merah Ijo atau biru nih guys Tapi mungkin bagusan warna-warni kali ya Karena kita gak tau musuh kita apa di Di league ya Atau di arena ya Ini kalau warna-warni Kalau musuhnya biru Jadi gue tinggal tendang pake yang ijo Kalau keepernya merah Gue tinggal tendang pake yang biru Jadi kayaknya bagusnya warna-warni mungkin Gak tau juga sih ya Oke disini juga di formasi ada buff ya Kayak di kubasa drin team juga Ini buff Kalian bisa klik nih Nah kalian bisa pilih team skill kalian mau apa nih Kalau misalnya Ini genso All PW Attribute Berarti All PW Power ya Jadi kalau kita pake tim merah semua Tim yang power merah semua Semua Attribute statusnya naik 5% Kalau kita pake buffnya si Genso ya Ada yang df defense plus 3% Ini macem-macem Ya macem-macem Tapi kalau kalian gacha dapet yang bintang 3 Biasanya tuh team skillnya bagus guys Kayak gue nih Dapet si Kazuo ya Kazuo bintang 3 gue Ini aerial assassin Jadi kalau FW gue yang biru Itu statusnya nambah 15% Gila gak tuh Jadi disini Tsubasa gue Startnya nambah 15% Kasul 15% sama mistaki gue 15% Satusnya GG ya GG Jadi itu Lalu gitu kalian save Jadi ini untuk formasi Oke Disini ada bad match Baling kanan Ada side story juga Ini side story kayak cerita gitu main story Cuman side storynya siapa-siapa Kalian bisa selesain Nah leak ini Ini kayak arena ya PPP ya Cuman disini gue cari-cari Kita gak bisa ngelawan temen kayaknya nih guys Padahal lawan temen tuh yang paling penting ya Kayak di kartun Tsubasa Dream Team Disini Disini gue ranking seribu besar nih Ranking seribu besar Ranking 992 gue Poin gue ada 29.466 Ya karena Gue baru main 10 kali padahal ya Oke disini Kalian bisa ngelik Lawan siapa aja Dan ini otomatis ya Karena ini gamenya mainnya otomatis Ini Gak bisa lawan temen nih Gak bisa friendly match ya Betanya disitu Tapi mungkin kedepannya nanti ada friendly match Mungkin semoga aja ya Ini lawan-lawan orang doang disini Kayak arena ya PPP disini Nah untuk Dapetin Item-item buat enchant segala macem Nah dapetnya dari sini guys Untuk enchant karakter atau skill ya Dapetnya dari sini nih Event story Ini ada 4 Yang pertama adalah event storynya Hyuga Ini buat dapetin coin Gold coin ya Gold coin itu dipake buat leveling character guys Disini enaknya ada skip ticket Jadi kalo kalian skip tiketnya banyak Kalian tinggal skip aja dapetnya banyak banget Ya dapetnya banyak banget Nih kayak gini nih Nih Kalian bisa pake skip tiket nih Wuuu Langsung ya Dapetnya banyak langsung nih Tuh Tuh Aku tau dapet berapa nih 68.000 x 4 Wuuu banyak deh pokoknya Banyak banget guys dapetnya ya Nah disini kalian belum dapet nih Belum dapet Nanti kalian dapetnya kalo kalian klik Kalian tuh tadi udah skip tiket gitu ya Udah main disitu Nanti kalian ke exchange Ya otomatis ditukerin tuh Duit gue dari 5 juta jadi 5 juta 300 Gitu ya Oke Selanjutnya Itu untuk dapetin gold coin Yang di Hyuga After School Training Sekarang yang Roberto Hongo Secret Training Ini buat dapetin material buat limit break Yang tadi itu ya Limit break skill ya guys Disini Roberto Hongo Secret Training Tuh Ini karena cuma butuh team ability Team powernya cuma 30.000 ya Udah bisa ngalahin semua Ini gampang banget Gampang Ini gamenya gampang banget sih guys Udah gitu Tsubasa Ozora Tough Training Ini buat dapetin XP Ball Yang tadi buat naikin level skill Nah disini Sini Sampai mentoknya team ability 100.000 ya Biru, hijau, merah Ini kenapa merah di team ability 100.000 ya Apa jalan-jalan tim paling GG itu team merah Gak tau juga sih Oke jadi ini buat dapetin XP Ball Buat naikin level skill Dan yang terakhir Mune Masa Katagiri Of the Saucer Association Ini buat dapetin material Buat nge-train player Buat naikin rank guys Disini Disini yang paling bawah ini Bronze Training Buat dapetin material yang bronze Material silver yang ini Kedua Material gold Itu yang ketiga Ada material rainbow Itu yang paling atas Yang kalian tinggal Kalau gak mau capek-capek Kalian tinggal nge-click Skip ticket aja udah Ini dapetnya banyak banget tuh guys Kali tujuh, kali lima Waduh Banyak banget tuh Banyak banget Banyak abis Special exchange Wah Lagi diskon aja beli lah Sementara ini gak usah dibeli sih Dapetinnya kan bisa dari story Atau dari yang tadi ya Event story ya Oke jadi itu aja guys Kayaknya udah semua ya Oh Paling bawah kanan nih Unlock player Nah jadi kalian kalau Batch-nya kalian udah Carter yang kalian belum punya Batch-nya kalian udah Mentok nih Udah 30 biji Kalian bisa klik langsung Dapet player-nya nih guys Ya Sini Unlock player Oke kayaknya itu aja Sedikit ulasan Atau ringkasan Dari guide Dari Sukaten Tsubasa Zero guys Bagi kalian yang baru main Semoga guide ini Dapat membantu kalian ya Thank you guys udah nonton video gue Kalau ada yang salah-salah kata Mohon dimaafkan Kalau ada yang kurang Mohon ditambahkan di kolom komentar Oke temen-temen Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa di like Comment Lupa share juga Jangan lupa subscribe Bagi yang belum Kita ketemu lagi di video berikutnya Besok ya guys Besok gue bakal gaca nih Gue udah Udah ada Gem saya udah 7 ribu nih guys Jadi gue besok bakal gaca ya Oke guys Bye-bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Jangan lupa untuk like dan subscribe Jangan lupa untuk like dan subscribe